Intro Lagi Pak Budi Lagi Eh Pak Pak Lee, Tyson, Abbas Turun Kenapa kalian tidak menyapa saya Padahal kalian melihat ada guru ketika kalian lewat Saya telah mengajarkan kalian sopan santun Pak Budi, tadi saya mendengarkan musik Jadi saya tidak melihat Pak Budi Abbas Maaf, Pak Budi saya baca buku biar tambah Pintar Lalu Tyson Maaf Pak Budi, saya pakai kacamata Ini sedang mendalami peran menjadi orang buta Tyson, Tyson Maaf Pak Budi Kalian ini memang banyak alasan Sampai bertemu nanti di kelas Permisi Kali ini kita akan belajar menebak benda-benda Apa yang kita temui dalam sehari-hari Bagi yang tahu benda apa itu Silahkan maju ke depan dan buat kalimat dengan benda tersebut Bentuknya bulat Ada bagian yang lonjong Untuk menutup pandangan dari sinar matahari Benda apakah itu? Tolong kalian perhatikan Lause ya, lause ya Bulat ya, bikin tidak silah Itu topi ya Benar sekali Lingling Silahkan kamu buat kalimatnya Ayo maju Kalimatnya, lause ya Topi yang Lingling jual Halganya mulat dan terjangkau Saya mau beli Saya juga mau beli Angelina juga mau Halganya mulat cuma 50 ribu Cukup, cukup, cukup Lingling, Angelina, Carlos Duduk Duduk Lingling Sudah berapa kali saya bilang Tidak boleh berjualan di dalam kelas Tyson Kita sedang berada di dalam ruangan Kenapa kamu pakai kacamata hitam Ayo Lepas kacamata hitam kamu Karena itu tidak sopan, Tyson 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 dipanggir Pak Bli Tysonnya tidur Ada apa dengan kalian hari ini? Kalian itu membuat saya Selamat menikmati Suep Suep Oh my goodness, Pak Budi I'm sorry, Pak Budi Maaf, Suep cannot see Pak Budi lewat Kenapa kamu taruh ember di sini, Suep? Pak Budi Pak Budi kenapa tidak bilang kalau mau lihat sini? Saya kan lagi cleaning the floor Cleaning the floor, cleaning the floor Nih, kamu lihat nih Sepatu Kaos kaki saya dan kerana saya jadi basah Pak Budi Ke ruangan saya Sekarang Baik, Bu Pak Budi Saya ingin membicarakan masalah murid-murid Saya juga mau membicarakannya kepada Ibu Hari ini murid-murid sangat aneh, Bu Pak Budi Saya mau ada peningkatan dari murid-murid yang Pak Budi ajar Abas dan terutama Palak Iya, Bu Kenapa Palak masih berbicara bahasa India? Kenapa belum ada peningkatan? Jadi begini, Bu Nggak bisa begitu, Pak Budi Saya mau Palak meningkat dalam berbahasa Indonesia Dan tidak ada lagi bicara Kepobingit Mengerti? Mengerti, Bu Pak Budi boleh keluar Baik, Bu Terima kasih Aduh, Pak Budi Pak Budi Itu celana sama sepatu Kenapa basah? Pak Budi itu harus memberikan contoh yang baik dong Pada murid-murid Ini, Bu Saya tidak mau dengar alasan apapun dari Pak Budi Ingat ya Pak Budi harus memberikan contoh yang baik kepada murid-murid Oke? Oke, Bingit Bukan ini Tadi Pak Budi Kakinya Kecelup ember ayah Udah gitu Dipanggil Moderika lagi Makin kesel Pak Budi Berarti rencana kita berjalan mulus dong, Ep Pak Budi Pak Budi Sama-sama Silahkan duduk Pak Budi Sini Ayo nganterin jusnya Sini Pak Budi Ini jusnya Ya ampun Pak Budi Pak Budi Pak Budi sabar ya Pak Budi ya Tadi Pak Budi Pak Budi Pak Budi Kamemaah Tadi Amin Mohung Pak Budi kabub کita ke apa que kun dua Ambos oup Tadi kata voudi kitar Pak Budi gusah karenge. Tum kuyo gusah karne lagi? Para! Saya tidak mau tolong kamu ragi! Kotaro, kenapa kamu marah-marah dengan Mrs. Palak? Haan, wahi toh Pak Budi. Mujibih samajhmen nih arah ki itna gusah kuyo karra hai? Mrs. Palak, saya ingatkan sekali lagi. Pakai bahasa India. Indonesia. Pak Budi, dia suraru minta tolong sama saya. Saya sudah birang, tidak bisa. Kotaro, kamu muche sama juna hai ke tumne abhi kya kaha? Or weseh di, mene tumse kam madar manggiye? Palak, kamu punya barakadu! Kotaro, kamu muche dhaka kese diya, tum asa kese kar sakte ho? Kamu alam! Kamu alam! Pak Budi, ikut korong saya. Mujibih dhaka dene ki hemat kese di temari. Para! Ini bohongan, para! No! Para, bohongan! 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 Bohongan!